Pemisah PMK Cianjur tidak main-main mendukung Cianjur Selatan menjadi daerah otonomi baru dengan membangun Monumen Titik Nol menjadi simbol keseriusan masyarakat Cianjur Selatan di 14 kecamatan. Layaknya peresmian Ibu Kota Negara atau IKN, pemerintah Kabupaten Cianjur resmikan Monumen Titik Nol calon daerah otonomi baru di Puncak Pakis, Desa Mekar Laksana, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Dengan diiringan tarian Sunda dan Lengser, Bupati Cianjur secara bersamaan melakukan prosesi di mana tanah dan air dari 14 kecamatan di Kabupaten Cianjur disatukan. Ini merupakan sebagai simbol keseriusan warga Cianjur Selatan akan berpisah dan membentuk Kabupaten Cianjur Selatan. Kabupaten Cianjur yang terdiri dari 32 kecamatan, 354 desa dan 6 kelurahan, merupakan kabupaten kedua terluas sejauh barat. Dari pencanangan calon daerah otonomi baru, Kabupaten Cianjur Selatan akan dipecah menjadi 232 ribu hektare lebih dengan jumlah penduduk 637 ribu jiwa. Menurut Bupati Cianjur Herman Suherman, dalam sambutannya, pemerintah Cianjur sudah berkomitmen untuk pemekaran Cianjur Selatan menganggarkan 225 miliar untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan dari APBD maupun APBN. Rencananya di lokasi tersebut, kantor pemerintahan akan dibangun seiring proses administrasi hingga pemekaran wilayah selatan Cianjur Rampung. Gedung pemerintahan Kabupaten Cianjur Selatan dan berbagai dinas juga instansi pemerintah akan dibangun di lahan seluas kurang lebih 40 hektare tersebut. Menurutnya, pemisahan 14 kecamatan tersebut berharap tidak ada lagi kesenjangan dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dan saya juga tahu pada saat di PU membangun jalan begitu sulit karena Cianjur merupakan kabupaten terbesar kedua di Jawa Barat dan kabupaten terbesar ketiga di Pulau Jawa yang penduduknya sudah hampir 2,6 juta orang sehingga kalau ditangani oleh Kabupaten Cianjur Induk saya yakin agak berat sehingga gayu bersamut apa yang diinginkan oleh PNCK apa yang diinginkan oleh tokoh masyarakat di Cianjur Selatan dan saya pun tahu permasalahanku Alhamdulillah, hal ini bisa terwujud. Selain itu, pencanangan titik nol pemekaran Kabupaten Cianjur sebagai wujud tanggung jawab dan kecintaan terhadap warga Cianjur Selatan yang ingin maju dan berkembang dengan lebih baik. Heri Setiawan, Bandung TV